Hai rati mayat itu mayatnya rati iya kata gilet kayak gini iya iya gua waktu itu main gitar nih sama security main gitar terus toto di dalam pabrik kayak ada yang lemparin bangku gitu ke gerbang Bung kayak gitu gak bakalan lupa gue karena ada orang kerja tapi padahal kan dia udah meninggal Pak, Pak Rati gak ada, gak ada, gue yakin si Rati itu ada di Musholla gitu kan ada apaan, itu katanya ada yang polisi nemuin mayat gue dimana gitu kan, gue pikir itu cuma info, sekelas info doanglah polisi dateng terus ceritain kayak gitu karyawan kita, hah? ini tiga orang gak ada identitasnya, cewek katanya gak ada identitasnya, makanya tiga orang nih mau dibawa sama polisi nih ke rumah sakit siapa tau kenal gitu kan sama mayat wah ya cewek, wah disitu kan siapa ya siapa gitu kan udah tuh ada tiga orang perwakilan dari pabrik ikut sama polisi ngecek soal mayat gitu kan mayat yang katanya pakai seragam pabrik jam lima mungkin jam limaan lah jam limaan dateng lagi, yang tiga orang itu pulang terus ibu security sambil nangis nangis kenapa bu kan rati rati mayat itu mayatnya rati ada mayat pakai seragam itu ternyata mayatnya rati padahal kan mungkin si ibu security nangis kenapa karena tadi pagi dia tau juga kan rati itu ada gua apalagi gua yang nganterin si rati ini ke musola pantes gak ada kataku wah wah ini kayak gimana nih orang yang gua anterin sama adm gua ke musola ternyata katanya udah jadi mayat ditemunya di danau gua udah makin rame lah ke pabrik kenapa katanya meninggalnya kak katanya nih di badan badannya sih ada luka kayak bacokan apa gimana terus di tangan juga kayak diiniin tali ternyata siringnya itu korban begal katanya begal dia kalo rati kan emang almarhum bawa motor kan bawa motor dia kerjanya bawa motor rame dong yang tadi diliat siapa gitu ya iya adm gua langsung meluk gua kata aduh gua enak sih mas gua enak dipeluk cewek pak gimana ini pak gimana soalnya kan dia deket dia deket banget kan adm tuh tugasnya apa absen gitu kan ya dia deket sama rati tau rati ada gitu kan tau tau sekarang dapet kabar ada mayat dan rati tuh mayatnya rati udah jadi mayat kan gua kayak kok keluarganya gimana kan gitu kayak maksudnya waktu datang ke pabrik itu kan nanyain anaknya kan gua bilang ada tau tau sekarang datang ke rumahnya udah jadi mayat terus kata polisi tiga hari itu udah tiga hari meninggalnya jadi di apa di otopsi apa gimana gitu ya katanya itu udah tiga hari lebih padahal tiga hari itu dimasuk kerja kerja pas kesurupan juga kan ada itu pas kerja itu apakah normal-normal normal normal aja gak ada beda cuman emang apa normal maksudnya pake ya seperti biasa lah cuman emang dari ada perubahan sikap perubahan sikap perubahan sikapnya ada biasanya apa sih senyum-senyum ke gua misalkan gua kan dari depan ke belakang senyum-senyum ke gua atau nanya gimana ini mah dia ya murung kayak gitu kalo pas kesurupan ya itu kan masih pagi terus gua gak ini banget gitu kan nah pas di hari selanjutnya kan wah ini gua pikir sakit ada yang ngobrol sama dia selama tiga hari itu ya ada yang gua itu ngobrol tuh ngobrol katanya ngobrol nah itu ada yang gua sampe nangis meluk gua gitu kan pak gimana pak gimana gitu kan soalnya apa ngobrol ngobrolnya ya biasa lah ngobrol kerjaan ngerumpiin apa gitu kan udah sakit tuh ada yang gua dari kejadian itu ya kan gua ke rumahnya gua sampe sampe gak berani ke orang tuanya jadi kan orang pabrik gua pulang kan ke pabrik ini katanya mayatnya ini langsung dianterin udah tau kan udah tau namanya alamatnya gitu kan langsung dianterin katanya langsung di gua ikut tuh pulang kerja itu jam tujuh kalo katanya jam tujuh kan gua langsung ke kerumahnya banyakan banyak gitu terus dari situ kan gua pulang tuh ke pabrik tuh ke pabrik gua gak bisa tidur itu malem padahal AC gua nyalain pokoknya oh gua apa kayak gak enak badannya gak enak rasanya tuh banyak pikiran gua lu tidur di pabrik gitu gua di mes pabrik gua di mesnya gua di mesnya ngebayangin ini ngebayangin itu udah lah terus ya biasa lah gua ngerokok kan di di depan di depan mes gua ngerokok gua ngerokok di depan pabrik itu kan ada kos-kosan kata gua wah rame banget nih kos-kosan dan tadinya rame 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 gua denger ada yang nangis gua sering banget sih tapi maksudnya yang di kosan-kosan itu banyak yang pacaran kan banyak yang berantem wah gua pikir pas gua denger ada yang nangis itu wah ini mah ada yang drama lagi nih ya yang pacaran berantem gua sering banget soalnya makanya disitu biasa aja gitu makin kesini kesini kok nangisnya itu sedih banget kan tapi arahnya wah ini mah bukan kan kos-kosan itu depan gua tapi arahnya dari samping kan tapi kok arahnya di samping yang nangis itu waduh waduh udah gak enak tuh pesan gua pas ngeliat jam jam 12-an lah jam 12 lebih lah waktunya ngontrol security waktunya ngontrol keliling gitu kan ah gua daripada gua diem gitu kan gua ke security aja pak keliling yuk pak keliling ngontrol-ngontrol nah pas mau keliling pabrik ini pos security terus ini mesh terus disini ada parkiran gitu kan parkiran ada mobil ada truk gitu pas gua kesitu sama security lah gua berdua-dua sampe bengung security langsung takbir dia om lo wakbar om lo wakbar gitu gua pikir gua doang gua ngeliat ada yang apa deket deket di parkiran deket mobil ada yang jongkok disitu pake seragam pake seragam cuman gitu rambutnya kan panjang gitu nah nangis gitu kan basah jadi apa eh kan keliatan ya kalo basah itu keliatan sih rambutnya basah wah tegesin gitu kan wah 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 bukan ya bukan karyawan nih mah yang security kan lari tuh dia lari ngebangunin security yang satunya lagi jadi ada dua orang nih security yang jaga malam itu gua diem aja disitu kan gua gak bisa gerak gua gitu kan bro ngeliatin penampakan itu sewe pas dia apa ngeliatin gua malah gua mah gak ngomong itu itu anak buah gua tuh yang tadi gua antar ke musholat terus gak ada mukanya tapi bedalah beda hancur hancur tapi mukanya kayak dia nah security itu yang dateng kan Astagfirullah segala baca loh baca doa dia akhirnya bertiga tuh lu bertiga liat juga tuh iya awalnya kan gua berdua nih yang keliling yang ini tidur pas ini neng katanya ya kita beda alam dia ngobrol gua mah gak bisa ngomong serius apa ya gua gak gak bisa ngomong tuh kayak mulut kayak kekunci gitu kan ini orang yang gua yang gua antar ke musholat ini gitu kan sekarang dengan keadaan datang ke pabrik dengan keadaan ya basah kotor lah bajunya ininya kayak habis tenggelam dari danau gitu ya iya kotor banget kalo security neng kita kan apa udah beda ya beda mudah mudahan tenang kayak gitu kan nangis aja ngejerit pelan 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 kesikirnya teriak pelan pelan teriak kayak gitu nangisnya bukan cuman nangis gimana sih kalo teriak ya bisa lu contohin gak gak nanti gimana sih gimana sih kayak gitu lah teriak teriaknya cewek kayak gimana sih cewek teriak kayak kayak diapain gitu melengking gitu ya iya melengking banget si rati ini diam tuh udah gak nangis udah gak teriak katanya biar tenang tolong ambilin mau ngasih ke gua katanya ada kotak di meja jahit buat gua gua kan disitu langsung bengong eh jadi rati itu pengen dia bisa tenang itu kalo dia punya sesuatu buat gua katanya ambil sekarang dipake harus dipake nah security kayaknya gua gak bisa ngomong kata gua juga gua gak bisa ngomong apa ngelihatin aja security kan ya nanti ya emang ngasih apa buat Pak Arya emang ngasih apa kata security nya nanti ya besok ya soalnya pabrik udah dikunci kuncinya kan pake segel tuh kalo dibongkar nanti disangkanya security masuk ke pabrik bawa apa gitu kan nah disitu gak mau harus sekarang baru pergi kata dia kayak gitu kan gua mah diem gitu napas gitu nantilah besok lah besok ya terus dia nunjuk kayak si rati ini nunjuk gerbang buka sendiri bayangin gerbang gua pernah ngedorong gerbang itu mau nutup mau ngebuka pabrik menutup itu lumayan berat loh dia tinggal tunjuk itu gerbang buka security juga apa melongo udah melongo semuanya dua-duanya bengong iya iya emang dimana katanya ada di kotak mesin dia dia kan jahit nih began nih jahit ada di kotak mesin jahit dia katanya harus diambil gemeteran gua serius itu mah biasanya gua sama setan suka nantang ini mah gua mah diem satpam hebat juga gak lari ya gak lari yang satu yang satu baca yang ini mah yang ngobrol mah yang yang tidur itu yang awalnya tidur itu dia komunikasi udah lah ambil-ambil aja ih pak takut gua bilang gitu ke security pak gua takut pak udah udah yang penting dia pergi kalo gak diambil diam disitu terus yaudah anter anter nah pas kita mau ke pabrik si rati ini berdiri jalan eh bukan jalan berarti ngelayang gak sempurna gak ada kakinya ngelayang gitu ke belakang ke belakang pabrik nah kan yang satu security pabrik kan gak dinyalain tuh lampunya kan soalnya ada ya oh apa sih mesin-mesin kayak gimana kalo pabrik kan jadi gak bisa cuman kayak gak kayak lampu dirumah salah cetrek gitu kan udah tuh sama security pake center kan pake center nah gua berdua tuh sama security yang ini kan emang sebelah mana ini gua tau kan itu lane gua bagian gua kan tuh dia ada di belakang ah gua jalan gitu kan berdua pas gua apa mau nyampe itu mah gua kak udah ada di duduk si rati udah ada di meja dia security itu kan pegang pegang center jatoh dengan nampakan yang sama jelas banget itu security buh apa sih centernya sampe ini ya gelap lah semuanya kan yang satu ikut nyenter nih di gerbang di gerbang ya kita juga kan pake center lagi kan itu muka kayak gelap aja jelas banget mukanya kayak gimana ngasih kotak ke gua itu darah bagaimana ih udah kayak kalau darah keliatan darah enggak tapi darahnya enggak ini loh enggak apa sih percucuran enggak 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 cuman emang hancur banget lah terus ini leher lehernya gini-gini apa sih kayak kena ini kan katanya kan di sama ini di wacok digorok apa gimana kayak mau putus gitu jadi kayak gini kepalanya tuh kan digorok iya jadi leher tuh kayak gini iya iya kata gua ambil bayangin lu kalau dikasih barang sama cewek kalau cewek orang kayak kita nah gua ambil sendiri kan ini lu dikasih sesuatu sama setan gitu kan pak ambil pak ambil gua gak berani ambil gua jurur security security sambil baca-baca apalah semuanya dibaca sama dia kan terus pas mau diambil sama security sama pak Arya gitu kan si ratenya gitu kan saya terus tuh kan pak sama lu pak kata security sama lu ambilnya gua ambil itu gua gemeter udah kan disitu abis itu ngelayang kan duduk di ini di mesin ngelayang udah lari gua sama security lari gua 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 bilang kalau ngeliat kayak gitu tuh manusiawi kita itu ada gitu ketakutan tuh ada gua lari sama security buset gua nabrak udah nabrak karton udah nabrak meja udah saking takutnya udah tuh tutup si pabrik ditutup gitu kan emang ngasih apa gua gemeteran ngasih apa ngasih apa gua buka kalung ngasih kalung ke gua yang ini bukan taring taring emang sebelumnya gini nah kan gua sama gua sama semua anak gua gua sering bercanda kan gua omel gua omelin tapi gua ajak bercanda juga itu kan suka ada kalau anak gua ke atasan kayak gimana sih gitu kan suka nah si rati tuh pernah nanya ke gua pak eh padahal sukanya apa sih gua mah sukanya rokok gitu kan gua om ini kalau gua mau balik sama lu nih kasih gua rokok gua pasti baik gak bakalan ngomelin gua pernah gitu terus apalagi kalung gua pernah gitu kan emang gua dulu mah kalung ada berapa biji disitu ada yang ada 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 tiga nah gua ke rati beliin gua kalung kalung apa aja udah iya nanti dibeliin gitu nah kayak gitu nah mungkin mungkin dia udah beli tapi belum ngasihin ke gua sekarang dia udah mati gitu kan meninggal itu harus pengen dikasih ke gua ya udah itu kalau sempet gua pake sih awalnya gua gak mau pake awalnya awalnya gak mau pake tapi setiap malem tuh kalo kayak nyuruh gua pake kalung pakai kalung kayak gitu kan lu dimimpin iya ya udah kan awalnya si kalung itu gua simpen aja gitu kan sering banget gua di datangin di mimpi tuh datangin mimpi kasih duit kayak apa ini mah ngasih nomor kayak gitu kan ini mah gua suruh gua suruh pake tuh kalung gua pake tuh kalung tuh udah lah daripada sampai sekarang masih ada kalung ada tinggal kalung apa ya taringnya doang masih ada gua simpen maksudnya soalnya apa dulu gua pernah main ke ke capaka putih temen gua ke capaka putih diajak main sama dia di jakarta kan ada sungai tau sungai apa gitu kan kata gua gua buang ah kali aja kalo buang di jakarta diemnya di jakarta gitu kan gua buang tuh kalung gua buang kalung temen gua kan nanya kan kenapa dibuang ah nyarin itu ceritanya horror kata gua begitu kan abis main dari jakarta gua pulang ke sukabumi kan malem-malem gua mau ganti baju itu kalung ada di lemari gua gua kaget itu udah lah itu terus dua kali gua gua main ke pelabuhan ratu gua main sama anak-anak mandi kan mandi kalung gua kan bercanda-bercanda apa sih smackdown kayak gimana lah kalo di pantai kan nah kalungnya itu sama temen gua ke ini ke tarik talinya gak ada taringnya gak ada gua balik dari pelabuhan ada lagi di lemari gua makanya itu masih gua simpan gua waktu itu pernah upload di twitter gua pernah ceritain ini pernah ceritain ini ini kalungnya itu tinggal taringnya doang makanya ah udah lah gua ini gua simpan aja gua simpan aja ya kali aja nanti kan jadi duit gitu kan nah kebesokannya kebesokannya kan ada yang punya pabrik itu orang korea kan jadi ini mes mes gua terus di depannya tuh ada mes juga untuk tamu lah untuk bayar bayar-bayar jadi apa yang ngorder-ngorder ke pabrik terus si korea itu kan suka disitu nah suatu malem gua dipanggil kan dipanggil sama korea ya aria sini kalau orang korea kan gitu ngomongnya kan ya arianya sini sayanya pulang arianya tidur disini sampai pagi saya kasih uang katanya gitu kasih uang tuh benibai sama gua nih palit banget tapi gua disuruh tidur di kamar dia kamarnya kan ada lantai dua tuh lantai dua oh dia tinggal di pabrik ya? enggak istirahat oh istirahat tempat dia istirahat gitu kan ya tapi arianya tidur sampai pagi nanti saya kasih uang kayak gitu kan oh yaudah yaudah dia pulang kan sama itu sama supirnya pulang udah kan nah gua di kamarnya dia kan di tempatnya dia security kan gua apa BBM waktu itu BBM itu masih BBM kata gua wih disini dong banyak makanan kata gua gitu kan pokoknya bercanda-bercanda lah sama security bagilah kesini ya kesini aja dateng kata gua gitu gua tau nih disuruh sama mister nih disuruh nempatin kamar dia sampai pagi katanya gua mau dikasih duit nah disitu kan pak 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 lihat di jendela katanya lihat di jendela kan pas gua emang ada apaan gua waktu itu lagi nonton TV nonton TV jendela kan ada di belakang gua lagi nonton TV tapi apaan sih gua ngeliat di jendela gak ada apa-apa lihat-lihat keluar lihat iiii apa sih apa sih security tuh kayak ketakutan kayak gitu ah lu mah apa eee ngerjain gua ya ada cewek kayak dia nyanyinya tuh bahasanya kayak bahasa jawa gitu apa sih kayak gerakin kakinya gitu itu unceng-unceng kaki iya unceng-unceng kaki kayak gitu itu gua gua horden gua gua tutup lah jendela gua tutup gua pake ini apa headset gua pake gua setel lagu JKT lah biar ini gua tidur langsung disitu abis jelas banget itu rati lagi nah itu dia gua gak tau soalnya gak ngebelakangin gua gak tau tapi bajunya jelas nah itu mah putih kotor kotor bukan putih putih samar samar seragam lagi bukan samar itu mah iya kan kalo ada penampakan misalkan banyak kan loh misalkan konten-konten yang lain penampakannya jelas banget ah gua gak percaya ada penampakan sejelas kayak gitu kalo samar-samar itu ya bisa jadi gitu kan nah itu samar gitu tapi jelas nyanyi itu kan pokoknya gua gua pake headset gua dengerin musik wah pokoknya udah omat pantesan ini mister nyuruh gua tidur disini apa gua mau ditumbalin kata gua jadi tadi kalo yang gua tangkep security nya itu lagi di pos iya nelpon lu ngasih tau kalo ada setan di balkon lu gitu iya awalnya sih bukan ngasih tau ada setan awalnya kita bercanda-bercandaan wah hebat lu di tempatnya mister ngapain disini banyak makanan kalo mau kesini kata gua begitu awalnya bercanda-bercanda pas dia mau nyamperin dia bilang tuh lu lihat ke jendela gitu kan disitu itu emang keliatan dari pos ya iya jadi kan ini gua kan sejajar tuh pos security sama mes terus tempat si mister ini ada disebrang ada disebrangnya jadi dari dari pos security keliatan dari mes gua keliatan ngapain juga tuh orang korea nyuruh lu tidur disitu ya ga tau mau numbalin gua kali ga tau gua ga biasa-biasanya dia nyuruh nyuruh di kesitu nyuruh di tempatnya dia sempet sih misalkan kalo ada masa kan kalo orang korea doyan minum kan nah waktu itu misalkan ke atas paling minum bareng sama dia ya dia mah minum soju gua mah ale-ale misalkan gitu yang penting minum bareng nah waktu itu mah gue disuruh di kamarnya tapi dianya pergi gua pikir mau nemenin dia ngobrol apa gimana kayak gitu dan setelah kejadian itu masih ada ga kayak penampakan-penampakan rati abis nah abis dari malam itu ah kalo penampakan malah ga ada udah abis nih cuman ga ada lagi pernah waktu itu abis kejadian itu suara lebih ke suara gua waktu itu main gitar nih sama security main gitar terus tau tau di dalam pabrik kayak ada yang lemparin bangku gitu ke gerbang boom kayak gitu terus yang terakhir pas mau ekspor pernah ekspor sih itu yang nangis doang yang ada yang nangis yang denger bukan gua doang jadi mau ekspor ada ada apa ada kontainer ada kontainer jadi dari gudang kita ngangkut karton kan dimasukin ke kontainer nah gua waktu itu lagi nulis-nulisin nih jadi ada yang nulis-nulisin misalkan ini beratnya berapa beratnya berapa gua kan di dalam tuh gua berempat tuh nah pas itu gua pikir gua doang nih yang denger ada yang nangis gitu doang udah kemudian ya yang empat orang ini denger gitu kan ih siapa yang nangis siapa yang nangis hus 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 kayak gitu kata ya si ibu apa itu yang namanya hus 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 bentar lagi beres bentar lagi beres kayak gitu doang udah tapi penampakan-penampakan kejadian-kejadian ini udah udah berarti memang yang pas setelah dikasih bareng malah udah gak ada kejadian-kejadian gak ada itu doang terakhir itu kan habis kesulupan masal terus ketahuan Rati meninggal terus yang gua pernah denger mah jadi si Rati ini kan banyak yang suka lah yang suka termasuk gua gitu kan gua suka terus ada mekanik mekanik ini kan udah punya bini udah punya istri lah suka ngegodain terus kadang-kadang kalau ngebenerin mesinnya gitu kan godain mulu lu inget lu bini lu kayak gitu suka jelas lah jelas nah si mekanik ini katanya pernah di waktu pulang malem ada yang ngomong gini bang mau nikahin saya enggak katanya katanya pas gini si Rati katanya itu mekanik mekanik mesin mekanik mesin pantasan waktu itu pernah masuk kerja mekanik ininya apa diperban lah terus ngomong pak gua kecelakaan pak awalnya kan dimana ya kecelakaan kan biasa pas dia bilang soalnya di belakang gua diiniin si Rati apaan jadi jadi ngawinin enggak soalnya katanya si Rati dijanjiin kawinin udah pacaran nanti dikawinin sama si Arya maga bakalan dikawinin katanya begitu anjir mampus lu diitin setan Rati lu gitu udah mekanik doang tuh tapi ya setelah itu kehidupan pabrik berjalan normal lagi normal normal udah seminggu lah ininya apa puncak-puncaknya gitu kali ya apa sih kesurupan lah terus ada penampakan ini itu terus di soal di katanya WC ada yang apa sih ngelempar ngelempar air air pake gayung gitu kan orangnya gak ada itu berarti kan wajar lah gitu oke itu dia guys sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Kang Arya dimana partner kerjanya Rati yang sudah meninggal ternyata masih bekerja selama 3 hari setelah kematiannya Kang sebelum gua airi ada beberapa pertanyaan nih Kang iya pas Rati udah ketahuan meninggal itu kan 3 hari dia sempet kerja iya bahkan seminggu seminggu masih kerja seminggu ya seminggu kebelakang masih kerja gitu itu ada hasil kerjanya? ada orang dia kan pegang mesin dia ngejahit sama itu dia itu dia tapi sebagian dari lain gua anak buah gua kan ada 40 orang nih sebagian pas udah kejadian itu gak pernah ngeliat hati ada tapi kan gua ngeliat terus yang lainnya juga ada yang ngeliat gitu itu hasil kerjanya diserahin ke lu ya? ya itu kan ADM yang ngurus bukan gua terus tanda tangannya itu kan ada tanda tangannya ada jadi kan itu ketahuannya kan 3 hari udah meninggal tapi sebelum ketahuan kan itu masih kerja aja biasa gua juga apa orangnya ada itu dia terakhir tapi pas kejadian orang tuanya datang tuh polisi datang katanya ada yang ada mayat perempuan nah baru disitu kita tau katanya mayatnya udah 3 hari kan dan sebelum ketahuan kan kerja aja ada sebelum ada kejadian ini emang pabrik itu banyak kejadian-kejadian horror apa biasa-biasa aja? enggak sih biasa aja baru pas di seminggu ini ya heboh banget gitu heboh banget ya pas itu pas kesurupan masalah awalnya disitu doang sampai yang puncaknya dirati iya selain itu enggak enggak ada ya kalau kejadian apa sih kayak suara-suara apa mah itu mah misalnya disebut biasa tuh ya wajar lah kalau di tempat seperti pabrik kalau di malam hari kan kosong enggak ada hal-hal aneh gitu itu doang kesurupan masalah terus ternyata ratih padahal udah meninggal tapi dia masih kerja itu doang oke jadi buat kalian misalnya ada karyawan atau temen kerjanya yang berubah sikap gitu ya siapa tahu kan cek dulu deh iya cek dulu lu meninggal belum gitu kan oke Kang thank you banget nih udah nyempetin waktu dateng ke RJ5 ceritain pengalaman lu gua tunggu pocong ririn ribon gak ya nanti tuh kalo surat mukenya RJL aja lah waduh oke gua rasa cukup demikian episode pada kali ini dimana ambil baiknya buang buruknya dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gua Fajar Aditya Kang Arya RJ5 undur diri ciao hooo